5 Alasan Orang Pura-Pura Bahagia Meski Luka Batinnya Membarah Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidup mereka. Dan terkadang, masa sulit ini membuat seseorang merasa benar-benar terluka, kecewa, atau tersiksa. Saat mengalami luka membara di hati, setiap orang pun punya cara masing-masing untuk menghadapinya. Ada orang-orang yang rentan mengeluh dan terpuruk dalam kesedihannya. Tapi, tak sedikit orang yang justru pura-pura bahagia. Dan baik-baik saja, meski batinnya tersiksa. Pura-pura bahagia, meski batinnya tersiksa, bisa menjadi tanda dari berbagai perasaan dan situasi yang kompleks. Siapapun yang melakukannya, pasti punya alasan kuat di baliknya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa alasan. Kenapa seseorang pura-pura bahagia di balik batinnya yang tersiksa? 1. Tekanan Sosial Tekanan Sosial dari lingkungan sekitar Seperti keluarga, teman, atau masyarakat bisa menguatkan tekad seseorang untuk pura-pura bahagia di balik kesedihannya. Tekanan Sosial seringkali membuat seseorang merasa perlu untuk pura-pura bahagia. Mereka cenderung tak ingin orang lain khawatir akan keadaannya. Bisa jadi, mereka berpikir untuk tetap untuk menghadapi kenyataan atau emosi mereka sendiri. Sehingga mereka memilih untuk menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum palsunya. 3. Menghindari konflik atau masalah Alasan seseorang pura-pura bahagia, salah satunya untuk menghindari konflik atau masalah dengan orang lain. Mereka mungkin tidak ingin membuat suasana menjadi tegak atau menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang kondisi emosional atau mental mereka yang tak baik-baik saja. 4. Ketakutan akan penolakan Ketakutan akan penolakan atau stigma dari orang lain juga bisa menjadi alasan kenapa seseorang pura-pura bahagia. Bisa jadi, mereka takut bahwa jika kesedihan menunjukkan kelemahannya. Mereka cenderung khawatir kesedihannya membuat orang lain. Mengabaikan Menghakimi Membuli Bahkan menolak kehadirannya. 5. Menjaga citra diri Bagi beberapa orang, menjaga citra diri yang kuat dan positif sangat penting. Mereka merasa bahwa menunjukkan kesedihan atau kelemahan akan merusak citra diri mereka sebagai orang yang kuat atau sukses. Oleh karena itu, mereka memilih untuk pura-pura bahagia meski batinnya tersiksa. Penting untuk diingat bahwa pura-pura bahagia tidak selalu merupakan tanda keselamatan atau kesejahteraan emosional seseorang. Kadang-kadang, menyembunyikan kesedihan atau kesulitan bisa memperburuk kondisi mental dan emosional seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan dan bantuan jika seseorang merasa kesulitan atau tertekan. Semoga informasi dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini.